Xiaomi resmi meluncurkan tiga ponsel terbarunya, yakni Redmi K40, Redmi K40 Pro, dan Redmi K40 Pro Plus di China. Ketiga perangkat ini memiliki jeroan ala flagship, tapi banderolnya lebih rendah dibandingkan smartphone kelas atas. Kemunculan Redmi K40 series pun menimbulkan dugaan bahwa ponsel tersebut akan menjadi lini Pocopone ketika meluncur di pasar negara lainnya di kemudian waktu. Tak aneh memang, lantaran Xiaomi terbilang rajin mengubah nama, rebrand, ponsel yang mereka luncurkan di luar China, dengan model berbeda. Pocopone X2 yang meluncur Februari tahun 2020 lalu misalnya, merupakan jelmaan dari Redmi K30 versi 4G, yang lebih dulu meluncur di China beberapa bulan sebelumnya, Desember tahun 2019. Terlepas dari hal itu, Redmi K40, Redmi K40 Pro, dan Redmi K40 Pro Plus memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan. Pertama adalah layar ketiga model Redmi K40 sama-sama mengusung layar AMOLED seluas 6,67 inci dengan resolusi 1080 x 2400 piksel dan refresh rate 120Hz. Tidak ada poni pada bagian layar ketiga ponsel ini. Kamera depan milik Redmi K40 series ditempatkan dalam sebuah lubang yang terletak di sisi tengah layar. Ketiganya juga sama-sama dibekali dengan baterai berkapasitas 4520 mAh dengan dukungan fitur fast charging 33W. Soal jeroan, Redmi K40 dipersenjatai dengan chipset Snapdragon 870. Sementara, dapur pacu Redmi K40 Pro dan Redmi K40 Pro Plus mengandalkan SOC Snapdragon 888. Ketiga ponsel ini juga sudah mendukung konektivitas 5G. Lalu, seperti apa spesifikasi Redmi K40, Redmi K40 Pro, dan Redmi K40 Pro Plus? Redmi K40 mengusung layar AMOLED 6,67 inci dengan resolusi 1080 x 2400 piksel dan mendukung refresh rate hingga 120Hz. Layar Redmi K40 memiliki touch sampling rate 360Hz dan dilapisi dengan pelindung Gorilla Glass 5. Kamera selfie Redmi K40 beresolusi 20MP. Pada bagian punggung terdapat wadah kamera berbentuk persegi yang menampung tiga kamera berikut LED Flash. Ketiga kamera tersebut adalah kamera utama 48MP, kamera ultrawide 8MP, dan kamera tele makro 5MP. Dari segi performa, Redmi K40 mengandalkan chip Qualcomm Snapdragon 870, dipadankan dengan 4 opsi RAM LPDDR5, dan penyimpanan internal UFS 3.1, yaitu 6GB x 128GB, 8GB x 128GB, 8GB x 256GB, dan 12GB x 256GB. Redmi K40 menjalankan sistem operasi Android 11 dengan lapisan antarmuka MIUI 12. Ada pun spesifikasi lainnya mencakup Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, Dolby Atmos USB Type-C, Color Temperature Sensor, IR Blaster, dan Side Mounted Fingerprint Sensor. Redmi K40 tersedia dalam tiga varian warna, yaitu Black, White, dan Aurora. Redmi K40 Pro Redmi K40 Pro hadir dengan layar AMOLED seluas 6,67 inci, 1080 x 2400 piksel, mendukung refresh rate 120Hz, dan dilindungi oleh proteksi Corning Gorilla Glass 5. Redmi K40 Pro turut dibekali dengan tiga kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 64MP, kamera ultrawide 8MP, dan kamera makro 5MP, 50mm. Kamera depannya beresolusi 20MP. Dapur pacu Redmi K40 Pro mengandalkan Sock Snapdragon 888 dan telah mendukung konektivitas 5G. Smartphone ini hadir dengan tiga konfigurasi RAM, LPDDR5, dan internal storage UFS 3.1, masing-masing 6GB x 128GB, 8GB x 128GB, dan 8GB x 256GB. Fitur lainnya mencakup Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 NFC, Color Temperature Sensor IR Blaster, Dolby Atmos USB Type-C, serta menjalankan sistem perasi Android 11 berbalut antar muka MIUI 12. Ada tiga varian warna Redmi K40 Pro yang bisa dipilih yaitu Black, White, dan Aurora. Redmi K40 Pro Plus Redmi K40 Pro Plus memiliki layar AMOLED berbentang 6,67 inci, 1080 x 2400 piksel, dan mendukung refresh rate 120Hz. Layar Redmi K40 Pro Plus memiliki touch sampling rate 360Hz dan dilindungi Corning Gorilla Glass 5. Pada bagian depan Redmi K40 Pro Plus terdapat sebuah lubang kamera selfie beresolusi 20MP. Ponsel teranyar dari seri Redmi ini dibekali dengan tiga kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 108MP, kamera ultrawide 8MP, dan kamera makro 5MP, 50mm. Redmi K40 Pro Plus menjalankan sistem operasi Android 11 yang dilapisi dengan tampilan antar muka UI, khas Xiaomi versi teranyar, MIUI 12. Ponsel ini dipersenjatai dengan chipset teranyar dari Qualcomm Snapdragon 888 yang dipadu dengan RAM LPFF R5-12GB dan memori internal UFS 3.1-256GB. Fitur lain yang dibawah Redmi K40 Pro Plus diantaranya yaitu Wi-Fi 6A, Bluetooth 5.2 NFC, Color Temperature Sensor IR Blaster, Dolby Atmos, dan USB Type-C. Redmi K40 Pro Plus hadir dengan tiga varian warna yaitu Black, White, dan Aurora. Harga dan ketersediaan Berikut adalah harga dan varian Redmi K40, Redmi K40 Pro, dan Redmi K40 Pro Plus di China. Redmi K40, 6GB per 128GB Rp 1.999.000, sekitar Rp 4,3 juta. 8GB per 128GB Rp 2.199.000, sekitar Rp 4,8 juta. 8GB per 256GB Rp 2.499.000, sekitar Rp 5,4 juta. 12GB per 256GB Rp 2.699.000, sekitar Rp 5,9 juta. Redmi K40 Pro, 6GB per 128GB Rp 2.799.000, sekitar Rp 6,1 juta. 8GB per 128GB Rp 2.999.000, sekitar Rp 6,5 juta. 8GB per 256GB Rp 3.299.000, sekitar Rp 7,2 juta. Redmi K40 Pro Plus. 12GB per 256GB Rp 3.699.000, sekitar Rp 8 juta. Belum diketahui apakah Redmi K40, Redmi K40 Pro, dan Redmi K40 Pro Plus juga akan dijual secara global, termasuk di Indonesia atau tidak. Kita tunggu saja. Terima kasih sudah selalu mengikuti channel kami. Jangan lupa dukung terus channel kami, dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!